Kisah ini merupakan lanjutan kisah Bal Krishna saat Kansa memanggil Raja Ular Wiswan yang bisa membuat semua makhluk menjadi batu jika melihat matanya. Rikad berkata maaf Raja tapi pertemuan macam apa ini kamu telah memanggilnya untuk bertemu denganmu dan sekarang kamu memberi perintah untuk berpaling darinya Raja. Kansa berkata jangan melihat ke belakang kalau tidak kondisimu akan seperti para prajurit itu kamu akan berubah menjadi batu. Dia adalah pasantristik orang yang memiliki pandangan batu siapapun yang dilihatnya berubah menjadi batu. Kisah menutup matanya dan berkata aku senang mengetahui Raja bahwa bahkan hari ini kamu belum merupakan pelayanmu katakan Raja apa yang bisa dilakukan pelayan ini untuk Tuhannya. Kansa berkata mengapa kamu merasa bahwa aku datang kepadamu karena suatu alasan tidak bisakah aku datang untuk menemuimu. Kisah berkata bahkan dengan mengetahui bahwa dalam bertemu denganku seseorang memiliki kesempatan untuk menjadi batu. Kamu datang ke sini jadi pasti ada alasan khusus Raja. Kansa berkata berani ya kamu berdebat dengan Kansa. Kamu sangat tahu hasilnya apa menurutmu bahwa aku takut padamu ingatlah bahwa aku adalah Tuhan. Wiswan berkata maafkan aku Raja aku tidak berani berdebat dengan Tuhanku kamu tidak takut tapi aku adalah Raja Ular karena hanya dengan pandanganku manusia hewan dan serangga berubah menjadi batu. Raja kamu adalah Tuhanku aku tidak bisa melihatmu dalam masalah. Kamu adalah Tuhanku aku pelayanmu jika kamu tidak menyelamatkanku dari kejahatan alam maka aku tidak akan berada di sini. Beri aku kesempatan Raja untuk membelas kebaikan ini. Kansa berkata waktunya telah tiba untuk membelas kebaikan itu aku ingin pandangan batumu. Aku sangat menginginkannya. Wiswan berkata beritahu aku Raja mahluk hidup mana yang harus aku ubah menjadi batu. Kansa berkata bukan satu orang atau mahluk tapi aku ingin mengubah seluruh desa menjadi batu. Wiswan berkata katakan padaku nama desa itu Raja. Kansa berkata desa itu adalah Gokula. Rukmini berkata Madawa siapa pasan tristik ini sepertinya dia sangat berbahaya. Krishna berkata ya Rukmini dia akan berbahaya karena hanya dengan melihatnya dia akan membuat segalanya berubah menjadi batu. Nama sebenarnya bukanlah pasan tristik. Bertahun-tahun yang lalu dia adalah seorang pawang ular bernama Wiswan. Ketika dia berada di dalam kandungan ibunya, seekor ular yang sangat berpisah menggigit ibunya. Ayah Wiswan adalah seorang agori. Dengan kekuatannya dia entah bagaimana menyelamatkan ibu dan anaknya. Anak itu lahir tapi efek racun ular itu menimpa anak itu. Karena ini satu matanya menjadi hijau dan tubuhnya membiru. Dalam pandangan pertamanya dia mengubah ayahnya menjadi batu. Karena penampilannya semua orang menghinanya di masyarakat. Orang-orang akan mengolok-oloknya. Anak itu tidak bisa mentolerin ketidakadilan alam ini. Jadi dia mulai membalas dendam dari dunia atas ketidakadilan yang dilakukan padanya. Dia menyadari bahwa penglihatannya memiliki kekuatan untuk mengubah siapapun menjadi batu. Jadi Wiswan mulai melampiaskan kemarahannya pada orang-orang. Jika seseorang tidak menghargai kekuatan yang dia miliki maka perlahan kemarahannya menjadi tak terbendung. Kemudian dia merasa bangga. Perlahan dia mulai merasa senang membuat orang berubah menjadi batu. Dan suatu hari dia mengubah putra seorang resi menjadi batu. Resi berkata apa yang terjadi pada munak. Kamu mengubahnya menjadi batu dengan kekuatanmu. Pasan tristik. Kamu memiliki kekuatan untuk membalas dendam. Dan aku memiliki kekuatan meditasi. Dan itu juga lebih dari kekuatanmu. Aku mengutukmu bahwa seperti anakku berubah menjadi batu dengan cara yang sama. Kamu juga akan mati sebelum waktunya. Wiswan berkata tidak jangan kutu aku. Krishna berkata jadi dia terus berlari untuk menyelamatkan dirinya dari kematian. Dan terakhir Kansa memberinya perlindungan di terowongan ajaibnya. Dan sejak saat itu dia menganggap dirinya sebagai pelayan Kansa. Nanda berkata balaram. Kanha apakah kamu melihat senjata ini? Ini disebut bala. Inilah media pertahanan diri yang paling terpercaya. Krishna berkata ayah kamu dulu mengatakan bahwa kepercayaan diri adalah senjata terbesar untuk pertahanan diri. Nanda berkata ya kanha percaya diri adalah senjata terbesar pria. Jika kamu tidak memiliki kepercayaan diri maka tidak hanya bala ini tetapi bahkan para masyarakat tidak dapat berbuat apa-apa. Jika semua orang Gokula memahami ini maka akan sangat mudah untuk menghadapi Kansa. Krishna berkata kita semua akan bersama-sama mengalahkan Kansa ya. Kita akan menghajarnya dengan keras. Balaram berkata ya kita akan menghajarnya. Kita akan menghajarnya dengan keras. Nanda berkata tentu saja. Kita akan menghajarnya. Ya sudah datang dan berkata ayo ikut denganku. Nanda berkata apa yang terjadi ya sudah. Ya sudah membawa mereka ke sumur dan mereka melihat banyak ular berpisah di sumur. Balaram berkata apakah kamu mengerti sekarang kanha. Krishna berkata iya kakak aku telah mengerti segalanya. Kansa telah mengirimkan ini sebagai imbalan atas hadiah yang telah kita kirimkan kepadanya. Nanda berkata apa masalah baru ini. Ya sudah berkata suami jangan mendekat. Mereka semua sangat beracun dan menyerang. Aku tidak mengerti bagaimana ular-ular ini datang ke sini. Pisuan berkata. Chirayu tunjukkan pada mereka bahwa bagaimana ular bisa menakuti orang. Penuhi hati orang-orang gugula dengan begitu banyak ketakutan sehingga mereka melupakan Krishna yang mereka sayangi. Dan memanfaatkan situasi ini aku bisa membalas dendam atas penghinaan raja kita. Nanda berkata upah nanda lihat ada apa ini. Upah nanda berkata tidak hanya di sini nanda raja tapi aku mendapatkan informasi dari seluruh gugula. Ular hidup di sekitar sumber air bukan hanya manusia bahkan hewan dan serangga sudah berhenti minum air. Lakukan sesuatu nanda raja kalau tidak kita akan mati kehausan. Nanda berkata aku tidak dapat memahami apapun upah nanda tentang apa yang harus aku lakukan. Setiap orang memiliki harapan dariku tapi apa yang akan aku lakukan dengan ular ini. Krishna berkata semuanya akan baik-baik saja ayah solusi akan ditemukan. Rohini berkata kakak ada solusi aku pernah mendengar ular takut dengan asap kapur barus. Mungkin solusi ini ada gunanya. Nanda berkata upah nanda lakukan seperti yang dikatakan Dewi Rohini. Buat pengaturan api dan kapur barus. Nanda kemudian membakar kapur barus di sekitar ular itu. Wiswan berkata lihat cirayu lihat bagaimana orang-orang ini melakukan upaya. Tapi mereka tidak tahu bahwa ini bukan ular biasa. Ular ini milik Wiswan. Mereka tidak akan pernah bisa berbuat apa-apa. Nanda berkata bagaimana ini mungkin. Asap dan panas tidak berpengaruh pada ular ini. Ini bukan ular biasa. Ini tentunya merupakan kekuatan sihir dari orang kansa yang jahat. Aku yakin dia pasti mengirim ular ini. Rukmini berkata tapi Madawa apa yang istimewa dari ular-ular itu. Sehingga upaya orang-orang Gokula tidak berpengaruh pada mereka dan bahkan kamu tidak membantu orang Gokula. Mengapa kamu tidak membunuh Wiswan. Wiswan berkata apakah kamu tidak melihat bahwa seluruh Gokula berjuang melawan masalah itu. Bersatu mereka menggunakan kekuatan. Aku ingin Gokula belajar bagaimana membantu diri mereka sendiri dan tidak tetap bergantung pada orang lain. Tuhan membantu mereka yang membantu dirinya sendiri. Rukmini berkata jadi kamu hanya tetap menjadi penonton. Krishna berkata tidak aku terus menunggu ketika Wiswan akan muncul di hadapanku. Ketika Wiswan tidak membawa kejahatan dan perbuatan buruknya di depan semua orang lalu bagaimana aku bisa mengeluarkan kekuatanku di depan semua orang. Rukmini bukanlah kewajiban setiap inkarnasi hanya membebaskan orang dari dosa dan rasa sakit. Tetapi untuk membuat mereka belajar melawan dosa, rasa sakit dan ketidakbenaran. Aku menjelma dalam bentuk manusia untuk memberi contoh artinya jika seseorang mencoba maka dia bisa menang atas ketidakbenaran. Rukmini berkata aku mengerti madawa lalu apa yang terjadi selanjutnya. Krishna berkata seiring berjalannya waktu malapetaka dari Wiswan meningkat. Ular mulai masuk ke rumah penduduk. Banyak cara dilakukan tapi tidak bisa mengusir ular-ular itu. Saat malam hari Krishna memulai rencananya dan Nanda bersama penduduk bersiap untuk membunuh para ular. Upananda berkata Nanda Raja ini adalah wakti yang tepat untuk melakukan pekerjaan yang harus kita lakukan. Kita semua tahu bahwa membunuh hewan dan serangga adalah kejahatan. Tapi kita tidak berdaya. Tuhan tahu bahwa kita melakukan ini untuk menyelamatkan keluarga kita. Nanda berkata ini rencanaku jadi aku siap untuk mengambil tanggung jawab dari akibatnya. Tiba-tiba Wiswan muncul di sana di hadapan mereka semua.